Terima kasih. 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 Buah pucung. ini. Katanya bagian kepala ikan ini punya rasa yang paling gurih. Nah, biar makin sedap, tambahin daun bawang di atasnya ya. Wih, lazis! Ikan nilang sebagai bahan utamanya ini sudah digoreng sebelumnya, Budis. Setelah itu, juga ada pesanan, baru deh tuh digoyur sama kuahnya yang pedas dan juga asam. Kekuatan si pecak ini, itu sebenarnya ada di kuahnya Budis. Bumbunya itu ada pakai bong merah, cabai merah, cabai hijau, jahe, garam, dan juga penyedap yang diulek-ulek halus. Biar makin seger, tambahin juga belimbing nguluhnya ya. Sip! Kalau udah tercampur rata, baru deh tuh tambahin air cukupnya. Mantap! Eh, tapi dari tadi yang kuar lauknya aja nih, gara sayur, nyempol! Ayo kalau gak makan sayur, bu, itu kayak, kurang gimana gitu, bu. Kurang semangat, nanti life-nya gak bisa enggak ke-jaget gitu. Mau? Mau! Yang aneh-aneh, yang jarang-jarang, makanannya setahun sekali adanya. Iya, apa tuh? Ada nih, untuk spesial for you. Kemudian durian. Lu, ini bukan ayam so weird, bu? Bagus, ada bocah, ada ah, berpindah emen ya. Oh, ini tempat? Oh, iya! Beruntung ya, Budis, kita bisa icu-picu makanan khas Betawi yang keluar cuma setahun sekali nih. Cakep, bener! Gaspol, si gabus pucungnya dulu yuk! Kata si poknya sih, ini yang paling juara. Oke, mari kita coba. Sekilas sih, bentuknya mirip kayak rawan, Budis. Cuman ini kayaknya lebih, kalau menurut saya ya, ini lebih, apa, lebih pedas ya. Lebih kerasa pedasnya dia, apa? Dia tengkorokan. Dan dia, bumbunya juga lebih berasa ya. Rasa asin, gurih, dan pedasnya cukup dominan, Budis. Sementara rasa pucungnya itu gak terlalu pahit, Budis. Kayaknya semuanya bales dan gak over ya. Aromanya juga khas banget dan bikin gak mau berhenti makan. Perpaduan rempah dari bawang putih, jahe, kemiri, daun sereh, lengkuas, dan buah pucungnya itu begitu menggoda eh. Hmm, kuahnya sedikit kental. Tapi beda nih dengan rawan yang punya kuah encer ya. Ah, pokoknya Aji punya ini sih. Ikan gabusnya itu, Budis. Lembut banget. Dagingnya itu lembut banget. Dan bumbunya itu berasa banget. Buat warga plus 6-2, yang kalau makan harus pakai sambal, boleh banget nih, tambahin sambal guangnya ya. Selain bikin tambah pedas, yang pasti bikin mata kita jadi melek, Budis. Lain gurih dan enak, ikan gabus pucung ini ya, gak ada bau amis dan lumpurnya gitu. Jadi bener-bener, gak ada baunya sama sekali. Jadi seger banget dan gurih banget Budis. Ikan gabusnya guys, ini juga fresh banget. Pilihan lah pokoknya. Rasanya gurih dan punya tekstur sedikit kenyal. Udah gitu bumbunya ngeresep banget nih, sampai ke dalam daging. Wah, ini sih fix latinusis, alias lazis. Selain enak, si gabus ini punya kandungan protein yang tinggi loh, dan bagus banget buat tubuh kita. Ini sih namanya sekali dayung 230 terlampaui ya, alias enaknya dapet. Sehatnya juga dapet. Bukan begitu bang? Alrighty then, kita lanjutin ke menu selanjutnya nih, Budis. Ada si pecak milah yang bakalan menggoyang lidah kita. Sikat bang. Pecak milah ini, rasanya tuh asem. Asem, tapi asemnya tuh bikin segar. Pedasnya berasa. Asemnya berasa, asinnya pun berasa. Perpaduan rasa kuah pecak yang gurih, pedas dan segar, itu kayak bikin Napsu makan auto melonjak, Budis. Apalagi nih, kalau dimakan bareng sama daging nilanya. Beuh, and dust ya, detara. Tekstur ikannya masih terasa crispy nih, Budis. Dan yang pasti nggak ada tuh yang namanya bau lumpur samsak. Yes! Bumbu ikan goreng ini juga ngeresep banget sampai ke bagian terdalam, kayak jadi menambah cita rasanya. Kombo mantap! Nah, Budis, karena ini sudah pedas pake banget. Jadi kayaknya udah nggak butuh sambal lagi deh ya. Cukup makan pake nasi anget aja nih, Budis. Wah, nikmatnya udah sampai keubun-ubun deh. Nah, terakhir, ada si tumis kembang durian yang nggak kalah nampok. Langsung, Cus, kita takis. Selain asin, si kembang durian ini punya rasa yang pedas alias hot banget, Budis. Ini sih cuma makan dengan nasi hangat aja, udah enak surendo ya. Nah, Budis ternyata, apa yang bikin asin? Dia ada terinya, Budis. Tuh, dia ada ikan terinya tuh. Dia ada ikan terinya juga di dalam kembang durian ini. Ini yang bikin asin, rupanya. Budis, bumbu si kembang durian ini tuh ada cabai merah, buang merah, buang putih, daun salam, dan rempah-rempah lainnya. Teksturnya sekilas mirip banget dengan ayam suwir ya nggak sih? Ini juga renyah dan nggak pake alat. Rumah makan Baba Abir ini sudah berdiri sejak tahun 78, Budis. Wow, udah lama banget ya. Jadi untuk rasa nggak usah diperdebatkan lagi deh, ini sih fix bekasih banget sesuai taglinenya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh-an. Pok, tambah lagi, Pok. Wee, malah tok-tokan lagi, Pok. Aduh.